hai oke teman-teman kita mau baca cerita ya nama dan kisah pahlawan Indonesia yang pertama siapa Sultan Agung Anyoro Kusumo dari Mataram ini dari tahun 1593 sampai 1645 nama Sultan Agung Adi Prabu Hanyo Krokusumo atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Agung adalah raja ketiga dari negeri Mataram wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta beliau adalah penguasa terbesar Mataram yang membawa Mataram ke masa kejayaannya pada masa pemerintahannya Mataram berhasil menaklukkan Madura tahun 1624 dan Surabaya tahun 1625 wilayah kekuasaannya tersebar dari ujung Jawa Timur Sukadana di Kalimantan seluruh wilayah Jawa Tengah Yogyakarta hingga sebagian wilayah Jawa Barat perundingan dengan POC setelah menaklukkan Surabaya Sultan Agung ingin memperluas wilayahnya ke Batavia yang terletak di antara Jawa Tengah dan Banten tetapi POC sudah lebih dahulu menguasai Batavia sejak 1619 lalu di bulan April 1628 Bupati Tegal Kiai Rangga dikirim untuk berunding dengan POC ia mengajukan perjanjian damai bersarat dari Mataram penawaran tersebut ditolak Sultan Agung akhirnya memutuskan melawan POC perang melawan POC tanggal 27 Agustus 1628 pasukan Mataram yang dipimpin Bupati Kendal Tumenggung Bahu Reksa mulai menyerang POC di Batavia Bupati menyusul kemudian pasukan kedua pada bulan Oktober yang dipimpin Pangeran Mandurareja 10.000 orang dari pasukan Mataram menggempur tentara POC yang dipimpin Gubernur Jenderal Jan Viterzon Kun perang hebat pun terjadi di Benteng Hollandia tetapi pasukan Mataram harus mengalami kekalahan karena kekurangan perbekalan dan penyebarnya wabah penyakit akibat kekalahan ini Tumenggung Bahu Reksa dihukum Penggal penyerangan kedua setahun kemudian tepatnya bulan Mei 1629 pasukan Mataram kembali menyerang Batavia di bawah komando Dipati ukur disusul kemudian penyerangan pada bulan Juni oleh pasukan Adipati Juminah total pasukan Mataram saat itu mencapai sekitar 14.000 tentara untuk mengantisipasi wabah kelaparan dibuatlah lumbung-lumbung padi di wilayah Karawang serta Cirebon tetapi lumbung-lumbung itu ketahuan oleh mata-mata POC dan akhirnya dihancurkan dengan sisa-sisa pasukan Dipati ukur terus menggempur Batavia dan mengakibatkan sebagai wilayah kota rusak parah sisa-sisa perang di Batavia menimbulkan dan wabah kolera di sungai Ciliwung yang juga menjangkiti dan menemaskan Gubernur Jenderal J.V. Kun Sultan Agung sendiri wapat pada tahun 1645 dan dimakamkan di Imogiri Kerajaan Mataram mencampur kebudayaan Jawa dengan kebudayaan Islam seperti upacara grebek untuk menyambut hari besar Islam upacara sekaten untuk memperingati maulid Nabi Muhammad serta mengubah penanggalan Saka menjadi hijriyah Oke teman-teman sampai sini dulu cerita pahlawan-pahlawan Indonesia kita akan sambung ke pahlawan-pahlawan Indonesia berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabipun Dadah Dadah Kami keluarga Aspara Ini Ayah Eka Ini siapa? Udo Al Ini Donga Sora Sampai jumpa Dadah 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 Dadah